Halo teman-teman Superuser Kali ini saya mau bahas tentang Bagaimana cara membuat virtual machine Dengan menggunakan KVM Di Ubuntu 20.04 KVM Singkatan dari Kernel Based Virtual Machine Ini adalah solusi untuk full virtualization di Linux Ini merupakan Kernel modul Yang menyediakan core virtualization infrastructure Dan Modul yang spesifik untuk prosesor Intel dan AMD KVM ini kita bisa menjalankan virtual machine Virtual machine nya ini Atau GWS OS istilahnya Bisa Linux atau Windows Nanti setiap virtual machine itu punya Hardware masing-masing secara virtual secara privat KVM ini open source software Ini sudah ada sejak kernel 2620 Sudah dimasukkan di kernel tersebut Yang belum tahu tentang virtual machine Virtual machine itu apa Kira-kira diagramnya seperti ini Disini adalah infrastructure atau hardware Misalnya PC kita, laptop kita Di atas hardware tersebut Itu kan ada Kita install OS Misalnya saya pakai Ubuntu ini Atau Subuntu Kita installkan Hypervisor Hypervisor inilah yang berfungsi untuk membuat virtual machine Nah disini kita pakai KVM Di atas KVM ini Nanti kita buatkan masing-masing virtual machine Setiap virtual machine punya OS sendiri Kita bisa installkan aplikasi Jadi modelnya seperti itu Baik Kita Lakukan Instalasi Untuk mengecek dukungan virtualisasi Jadi harus ada Kalau pakai Intel, Intel VT Kalau AMD, AMD V Ini ngecek Processornya Ini 4 Ini 4 Thread Jadi laptop ini 2 core sebenarnya Tapi total ada 4 thread Jadi terbaca 4 Kalau hasilnya 0 Tidak bisa menjalankan virtualisasi Atau mungkin belum diaktifkan di BIOS Tapi rata-rata biasanya sudah aktif secara default Kemudian ada juga CPU check Kita bisa install ini CPU checker Oke Kita jalankan Comment KVM OK Pakai sudo Nah ini KVM acceleration Can be used Kita bisa Menjalankan KVM Di atas Perangkat keras ini Langkah selanjutnya Sudah Kita Kita lihat Tadi Sudah bisa Menjalankan KVM Cek Pengecekan dukungannya Bisa menjalankan KVM Kita Install Paket Yang dibutuhkan Paket yang di install Ada Kemu Quick Emulator Aplikasi melakukan virtualisi perangkat keras Ada Kemu KVM Paket utama dari KVM Ada Lipir Diamond Ini Diamond Atau service Virtualisasinya Ada Bridge Utils Ini untuk networking Akan membuat Bridge connection Dan Virt Manager Ini aplikasi Untuk manajemen Virtual mesinnya Jadi pakai Aplikasi Berbasis GUI KVM ini Bisa Dijalankan Tanpa GUI Cuma Disini Kita pakai Desktop Bisa Bisa Dimudahkan Dengan Aplikasi GUI Selanjutnya Kita Masukkan User yang Kita gunakan Saat ini Kedalam Group Lipir Dan Lipir Kemu Supaya Kita bisa Menjalankannya Tanpa Akses Route Ini Kita Jalankan Perbaris Oke Kalau ada Pesan Already Member Berarti Sudah Masuk Kedalam Group Tersebut Kemudian Kita Konfigurasi Kemunya Kita Cari User Nah Ini Kita Ubah Ini Awalnya User Sama Dengan Root Kita Ubah Dengan User Dan Group Kita Sendiri Atau User Yang Kita Gunakan Oke Kita Save Ctrl O Keluar Ctrl X Lalu Kita Restart Dengan Sudho Reboot Kita Restart Ubuntu Setelah Kita Restart Kita Cek Virtual Virtual Session Demon Apakah Sudah Berjalan Atau Tidak Oke Ini Aktif Running Kita Cek Juga Apakah Modul KVM Sudah Diload Oke KVM Intel Sudah Jalan Sekarang Kita Mau Buat Virtual Machine Kita Buka Aplikasinya Virtual Machine Manager Kita Bikin Baru New Oke Ini Kita Memilih Installation Media Kita Mau install Dari ISO Image Image Sebelumnya Sudah Pernah Membuat Atau Ada Image Virtual Machine Yang Mau Di Import Kita Pilih Yang Ini Kalau Kita Baru Mulai Pilih Yang Ini Kita Install Dari ISO Forward Kita Cari File ISO Browse Nah Ini Adalah Storage Volume Pool Kalau Ini Default Ini Nanti Directory Default Untuk Menyimpan Virtual Image Hasil Install Ini Kita Tambahkan Dulu Pool Untuk Lokasi ISO Ini Kita Tipenya Directory Kemudian Kita Target Path Kita Cari Dimana Simpan ISO Oke Lalu Finish Oke Ini Kita Pilih ISO Image Kita Cari ISO Yang Mau Digunakan Misalnya Saya Pakai Subuntu Choose Volume Nah Ini Tidak Terdeteksi Kalau Tidak Di Isini Biasanya Tidak Jalan Kita Tik Saja Ubuntu Lalu Forward Ini Pemilihan CPU Dan Memory Saya Mau Pakai 2 Giga Satu CPU Kemudian Ini Untuk Disk Nya Hard Disk Nya Untuk Virtual Machine Kalau Ini Kita Pakai Kalau Kita Pakai Yang Ini 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 Default Location Yang Tadi Yang Storage Pool Sekarang Saya Mau Pakai Untuk Custom Saya Pilih Ini Kemudian Manage Kembali Lagi Disini Kita Buat Folder Baru Bikin Pool Baru Saya Kasih Nama Dix Image Kita Mau Simpan Dimana Siapa Siapa Tau Partisi Root Nya Itu Kan Tersimpan Di Root Tadi Siapa Partisi Root Nya Kecil Kita Simpan Di Tempat Lain Kemudian Open Finish Kita Pilih Disk Image Kita Create New Volumer Oke Kita Kasih Nama Ini Format Filenya Kemudian Ini Ada Keterangan Sisa Hardisk Tempat Penyimpanan Sisa Partisinya Berapa Spacenya Kemudian Kita Masukkan Berapa Giga Yang Mau Digunakan Ini Akan Langsung Membuat Satu File Ini Di Chow2 Dengan Kapasitas 20 Giga Oke Jadi Ini Tidak Bukan Yang Dynamic Space Langsung Fix Begitu Kita Finish Ini Akan Create Storage Volumer Proses Prosesnya Tergantung Tergantung Berapa Besar Kapasitas Yang Kita Buat Kemudian Kita Pilih Choose Volume Lalu Forward Ini Summary Kemudian Finish Begitu Kita Finish Dia Langsung Jalankan Jalankan ISO Tampil Tampilannya Kita Bisa Ubah Scale Oke Ini Sedang Boot ISO Subuntu Sambil Lihat Apa Sambil Load ISO Di sini Bisa Cek Hardware Oke Ini Informasi Informasi Hardware Ada Hardware Yang Kurang Kita Bisa Tambah Hardware Os Information Kita Mau Ubah CPU Memori Oke Nah Yang Kita Mau Tes Selanjutnya Itu Jaringannya Misalnya Kalau masalah Virtual Itu Kadang Jaringannya Yang Membingungkan Bagi yang Belum pernah Install Virtual Mesin Terima Pada saat kita install KVM Tadi Itu Juga Dibuatkan Interface Nah 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 ini Nah ini dia Virtual Bridge 0 Ini adalah IP dari Host OS Atau Ubuntu Yang saya gunakan Sekarang 122.1 Sementara Untuk Virtualnya Kita bisa Cek Nah 122.151 Jadi komputer Jadi komputer Waze OS Ini Atau Virtual Mesin Ini Kalau mau Konek Ke internet Gateway Ke Host OS Begitu Juga DNS Kita Cek Bisa Full Screen Saja Ini Ping ke Host OS Atau Ubuntu Yang saya gunakan Oke Ping ke Google Bisa terhubung Ke internet Secara default Pakai Pakai NAT Dan Koneksi Ke internet Sekaligus Bisa terhubung Ke host OS Kita Coba 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 Dari Sini Ping ke HPnya Tadi Berapa 122 151 Oke Jadi Seperti Itu Cara Instalasinya Pastikan Hardware kita Mendukung Kemudian Kita Install Lalu Konfigurasi User Dan Kemunya Supaya bisa Dijalankan Tanpa Route Kita restart Karena kalau tidak Restart Kita langsung Jalankan Itu masih belum Terbaca Konfigurasi Ini akan Error Permission Lalu Setelah Masuk kembali Ke host OS Kita Cek Sistemnya Apa Service Apakah sudah Jalan Ini untuk Memverifikasi Apakah KVMJC Diload Kita lanjut Dengan Menjalankan Virtual Machine Manager Untuk Membuat Virtual Machine Oke Nah Ini kita Saya stop Dulu Ini Oke Kita buat Baru Misalnya Kita Mau Import Dix Atau Yang pernah Kita install Format Kita import Dix Image Kita browse Cari Di Pool Mana Saya pernah Install Debian Kita isi Debian 9 Spionnya 1 Finish Nah Dan dibandingkan Dengan VirtualBox Saya install Debian Ini Prosesnya Lebih cepat Dibandingkan Pakai VirtualBox Jadi Ini Alternatif lain Selain VirtualBox Untuk Membuat Virtual Machine Sekian Selamat Mencoba